Warga di desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasiruan Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sesosok mayat yang dibungkus karung bekas bungkus beras di tempat pemakaman umum. Timi nafis Polres Pasuruan Kota langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian. Saat ditemukan, korban diketahui bernama Sadi Sapeya, warga desa Sungur Lijen, Kecamatan Nguling. Menurut kesaksian keluarga, korban sudah dua hari tidak pulang ke rumah menggunakan sepeda motor. Sementara itu, ponsel korban tidak bisa dihubungi oleh keluarga. Tim Satreskrim, Polres Pasuruan Kota, masih melakukan pendalaman di Duga Mayat itu merupakan korban pembunuhan. Setentu saja masih perlu kita selidiki penyebab penyebab kematian dan jenazah akan saya bawa ke rumah sakit korong untuk diketahui penyebab-penyebab kematiannya. Ada luka? Luka kalau yang saya lihat di bagian kepala, masalah karena benda tumpul. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke RSUD Sudarsono, Kota Pasuruan. Menurut rencana, jasad akan dibawa ke rumah sakit bayangkari, Porong, Seduarjo, guna penyidikan lebih lanjut. Bapak Bulari Fandi, Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya.